Apa kabar? Berjumpa kembali ya Kali ini kita buka kartu untuk Zodiac Aries Untuk sebuah gambaran saja ya Untuk sebuah gambaran agar kita bisa memotivasi diri Juga menginspirasi dan tidak lepas juga mengantisipasi Dengan apa-apa yang akan kita hadapi Begitu ya Aries Nah 2 ya Ternyata Aries mendapatkan 2 Jadi disini Aries ada dilema Jadi berada dalam keserbasalahan Tetapi mengandung harapan Juga mendapatkan kehormatan, penghargaan, kewibawaan disini Jadi gambaran untuk sekarang ya Dan mungkin yang akan dihadapi Ini Aries terjadi dilema Sekarang ini ya Terjadi dilema Tetapi di sisi lain Jodiak Aries Memiliki harapan Nah disisi lain juga Itu Jodiak Aries bakal dihormati Bakal memiliki karisma lagi Kembali karismanya Jodiak Aries bakal dihargai Di antara kawan-kawannya Begitu ya Kita ambil 7 kartu aja ya Untuk Kesempurnaan Nah 9 Angka 9 ini Menunjukkan Jodiak Aries Sedang ingin berpergian Bertualang Bertualang ya Bertualang Tetapi dalam petualangan itu Dia Tidak terlunta-lunta Dia tetap Mendapatkan Apa itu namanya Sambutan yang hangat Yang baik Kalau dia petualangannya ke kampung Dihormati sama penduduk kampung situ Petualangannya ke kota Dihormati Petualangannya ke gunung Ya mungkin dihormati Sama yang ada di gunung itu Begitu ya Ini angka 9 Lanjut Oke ya Angka 9 Lanjut Nah Sudah sini Nah 5 keriting 5 keriting Disini Aries Mesti waspada Disini ada Antisipasi Berarti ya Ada antisipasi Mesti waspada Dalam perjalanan itu Mungkin berkelok-kelok Perjalanan itu ya Mungkin Ada rintangan Tapi Bisa dihadapi itu semua Bisa dihadapi itu semua Ya tentunya dengan penuh kesabaran ya Dengan penuh kesabaran tuh Ada rintangan sedikit ya Jadi aktris ya Begitu Kita buka lagi Nah 9 Ada kadang menyebutnya Diamond ini ya Ada kadang menyebutnya Tahu Tahu ya Menyebutnya 9 Sama disini Jadi ak aries Menyimpan harapan Untuk Mendapatkan Aliyah duniawi lah Istilahnya ya Diamond itu untuk Aliyah duniawi Untuk Harta Ya harta benda gitu Ya bagus Justru Begitu kan Berusaha ya Berusaha Jangan lepas harapan itu Impian Impian Untuk mendapatkan Ini Dan memang cocok Kalau mendapatkan Diamond itu Cocok pakai Diamond Aries itu Cocok pakai Berlian Kita buka lagi Empat Nah Ada kesempatan Ternyata dalam Perjalanan itu Mungkin sudah Sudah melalui Antisipasi Jodak aries Mendapatkan Sebuah Kesempatan Sebuah Kesempatan Dalam Perjalanan Jadi Ada keberuntungan Istilahnya lah Dalam perjalanannya itu Ada keberuntungan Nah Ini Itu Mendapatkan Impian Dalam perjalanan Juga Ternyata Dalam perjalanan Impian Dalam Perjalanan Ternyata Jodak aries Semoga saja Impiannya Tercapai Dan terwujud 6 Untuk Impian Dan 2 Terjadi Dilema Jadi Mungkin Karena Terlalu Banyak Pegangan Kayaknya Aries ini Terlalu Banyak Pegangan Disini Terlalu Banyak Pegangan Usaha Terlalu Banyak Pegangan Betul Jadi Bercabang Nyabang Usahanya Maksud Dilema Disini Jadi Bercabang Ya Itu Tinggal Lihat saja Apakah Benar Atau Tidak Ini Hanya Sekedar Apa Itu Namanya Intuisi Hanya Sekedar Intuisi Itu Gemaran Untuk Jodak aries Bercabang 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 Bercabang